Ya salam just talk Dua pertandingan Bukan dua pertandingan Satu pertandingan sebenernya sih Liverpool Tapi gue mau sedikit bahas soal Inter Inter itu Ketemu bolanya Memang bolanya 4 kali gak kalah dan sekarang Gak kalah lagi 5 kali Tapi caranya itu gue gak nonton Cuman gue pas halftime Gue nonton sedikit Gila Inter Gue bingung ya Dia itu keepernya Radu itu Kalau lu Berusaha untuk membangun serangan Lawan lu kan udah deket Lu buang aja bolanya Itu udah standar Gak belajar dari dona rumah Pada saat lawan Madrid Kesalahan itu Yang membuat PSG gak lolos Apa dosanya Lu tinggal buang dengan tidak ambil resiko Iya kan Dengan blunder ini Skudeto bisa melayang Kalau menurut gue Tapi di sisi lain Gue salahin management Inter juga Lu udah punya Lu Keeper utama lu itu Umurnya berapa itu orang? 49 Gue gak tau Tua lah pokoknya ya Beda tipis sama gue lah Gak mungkin ini pemain Bisa fit satu musim Kenapa gak Satu dua tahun lalu Beli keeper yang sepadan Yang bisa menggantikan Baru tahun ini Onana Onana itu kayak Victor Valdes Bola-bola bawah Reaksinya oke Bangun serangan Dia bisa Karena Ayas Tapi bola atas Jelek juga loh Onana Enggak Enggak Ya kayak Victor Valdes lah 11-12 Posturnya juga Kayak gitu Tingginya juga kayak gitu Inter ini butuh keeper Yang bener-bener Levelnya apa ya Levelnya Levelnya Ya kalau Kalau gede kan Wertua Oblak Oblak itu kan lagi jelek Mungkin bisa dibeli Untuk ke Kemana Ke Inter Karena semua keeper Mengalami Lihat Lihat Gaya lah Tapi intinya adalah Inter bisa Hilang Scudetto Gara-gara Managementnya Bego Gak beli keeper Yang qualified Diambil Radu Amit Ampun dah Tapi ya sudah lah Tapi kalau dibilang Empat match Dibilang Inter Scudetto Gue bilang belum tentu Kenapa Gue gak anti Milan ya Tapi gue kritik Permainan Milan Satu Kedua Ini udah masalah mental Milan sekarang berada di atas Tekanan itu ada di mental Kuat gak mentalnya Milan Untuk membuktikan Mereka bisa Juara Dan gue tidak pernah bilang juga Milan gak bisa juara Oh bisa banget Tapi sekarang udah mental issue Milan harus membuktikan itu Kita ke Liverpool Liverpool 2-0 Menang 2-0 Dan yang lucu Sebelum ke pertandingan Jadi sebelum match ini terjadi Ada 2 orang aja gue taruhan 1-20 juta 1-2 rumah katanya Ya jelas gue tolak Karena Satu gue gak kenal mereka Kedua gue taruhan itu Cuman buat iseng Di sengaja Dengan orang yang gue kenal Temen-temen gue Buat seru-seruan aja Jadi gue gak Kalau gue menang pun Gue gak mau dapet rumah Atau 20 juta Dengan cara kayak begini Itu cari duit dengan taruhan Itu judi Itu gue gak mau Nah Gue gak tau apakah itu Pansos atau bener ya Kayaknya bener Karena mereka juga bilang Kayak yang 20 juta itu Menunjukkan ke IG nya Ini dan lain-lain Tapi gue tolak langsung Jadi intinya adalah Udah lah Jangan sok-sok Pansos Lu mau ngelawan gue 2-0 Gue bilang selesai ini Oke Liverpool gak bakalan Ngelepas ini Siapa bilang Liverpool di Villarreal Gak bisa catat gol Faktanya adalah Villarreal harus bermain Seperti Tidak seperti sampai 2-0 Itu di menit keberapa ya Bentar gue liat dulu Tapi seperti setelah ketinggalan 2-0 Dimana mereka berani keluar Di menit 5-5 5-3 sama 5-5 Dari situ Si Villarreal berusaha keluar Tapi ya Gak ada peluang besar Shotnya cuma 1 Big chance 0 Miss big chance 0 Liverpool shotnya 19 19 Dan 1 itu off target pula They have no chance Oke Dan Liverpool sekarang Kalau gue jadi Jadi si Klopp Gue tetap turunkan tim inti Karena you never know Cuman ya Villarreal ini Di kandang mereka harus Anda ambil inisiatif Dan Liverpool yang bisa Manfaatkan Selama Liverpool pegang bola Mereka gak bisa Gak berani main Press ya selesai This team is ya Discussing Gue gak suka Untuk gue Menjijikan Lo main di semifinal Main kayak begini Mending kayak kemarin Madrid berani keluar Pasang Rodrigo Cetak 3 gol Kalah oke Gak apa-apa Tapi minimal Cetak 3 gol Dan semua bisa terjadi Di babak pertama Itu Liverpool Dapet beberapa peluang Money Di 2 peluang pertama Awal itu money Tapi ya Money ini bukan striker Kalau itu jota disitu Feeling gue dari 2 peluang besar itu Goal 1 Satunya kan gak kekontrol Karena jota lebih punya Apa ya Punya Killer instinct As a striker Tapi that's okay Akhirnya jebol Berkat bunuh diri Ya Villarreal tuh digempur terus loh Digempur terus Banyak peluang Tapi setengah-setengah peluang Dan Ya babak pertama Agak membosankan Karena Villarreal tuh Gak mau bermain Maunya hanya bertahun Masuk babak kedua Temponya ditingkatkan Lebih ngepress Jadi Kalau lu bermain Dengan tempo tinggi terus Lu gempur terus Itu pertahanan Biasanya Pasti ada 1-2 pemain Yang Defense nya Kurang fokus Karena stamina udah menurun Nah Gol yang pertama itu Memang jatuh dari langit Tapi itu membuat Banyak perubahan Terjadi 2 menit Kemudian Gol kedua Habis itu Liverpool Turunin tempo Jadi Mencoba Untuk Meng Apa ya Memancing Villarreal keluar Dan Villarreal juga Butuk keluar Tapi Liverpool Nggak ngegas Habis itu Nyaris Nggak ada peluang Sama sekali Apakah cukup Apakah cukup Ya Gue tadi bilang Liverpool Has to kill the game Dengan cetak gol Ketiga atau keempat Tapi ya 2-0 Harusnya cukup Seperti ya Yang gue perkirakan Di DPI Di Jastok Gue juga bilang Ya Paling menang 1-2-0 1-2 Gol Sorry Dan Apa namanya Kalau Di sana Kalau Liverpool Turunkan full team Gue jujur Nggak melihat ya Karena Gue kasih contoh Matchnya Lawan Juve pun Di kandang sendiri 1-0 Kalau misal menang Atau seri ya Gue lupa Tapi Lawan Munchen Menang 1-0 Ya Lawan Munchen Menang 1-0 Disitu Di babak Delay kedua Mereka bertahan Nah Nanti Delay kedua Pertama kali Mereka Ketinggalan Nggak unggul Jadi Ya Kalau Umunah Emry Contoh Mau main bertahan Di babak pertama Itu kemungkinan Bisa jebol lagi Tapi Kalau Main terbuka Di babak Dari babak pertama Ya Sanggup nggak Pemainnya Kualitas pemainnya Untuk ngejebol Van Dijk Dan Konate Konate By the way Mainnya keren banget Gue suka Konate Maka Maka dari itu Di DPI Tadi Gue juga bilang Ya Ini Konate Line upnya Yang keluar Di DPI Tadi Itu Persis Dengan line up Yang Sebelas Pemain Yang Turun Tadi Lini Tengah Cukup Menguasai Nggak ada Pemain yang Bermain jelek Tapi Memang Babak pertama Itu Agak Ngedrop Semua Nah Setelah Babak kedua Baru mulai Setelah 2-0 Baru Baru Mereka Lebih Control The game Sebenernya That's okay Juga sih 2-0 Liverpool Itu jauh Lebih Menyenangkan Untuk kita Penonton Natural Hanya Dari sisi Lain Liverpool Gue juga Paham Masih ada Dua lag Don't take Risk Nggak ada Yang cedera Nggak ada Yang aneh-aneh Biarin Apa namanya Toh Mereka Juga Yakin Villarreal Nggak Bakal Bisa Cetak Gol Karena Ya Mereka Nyaris Nggak Dapat Peluang Karena Defense Liverpool Sangat Bagus Maka Dari Itu Untuk Gue sih Tetap Nggak Berubah Prediksi Sebelumnya City Ketemu Liverpool Liverpool Itu Satu Kakek Di Final City Masih Harus Berjuang Keras Tapi Gue Tetap Bilang City Yang Lolos Ya Jadi Kalau Nonton Jastro Nggak ada Taruhan-taruhan Kita Menikmati Pertandingan Dan Untuk Yang Tadi Ngajak Taruhan Pegang Villarreal Jangan Sotoy Oke Thanks For Watching